Halo guys, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman ya cara mengendarai mobil kalya tipe manual jadi kebetulan ini mobil kalya tahun 2018 tipe manual ya ini saya tunjukkan untuk pemula yang baru belajar ingin mengendarai mobil ya pertama kita harus setel dulu ya untuk spion, spion kanan kiri kemudian spion tengah juga untuk melihat kondisi belakang ya kita harus setel sesuaikan dengan posisi kita nah ini untuk spionnya kita bisa atur kemudian yang sebelah kiri juga kita atur ya kalau kira-kira udah pas kemudian kita belajar untuk mengoperasikan koplingnya dan memindah gigi perseneleng untuk posisi kursi harus kita sesuaikan juga kita enjoynya sebelah mana atau kurang maju kurang mundur kita sesuaikan ya untuk jog kalau dirasa sudah nyaman kemudian kita hidupkan mobil ya hidupkan mesin pastikan pada saat menghidupkan mobil ini dalam posisi netral ya posisi netral itu digerakkan kanan kiri bebas ya jadi tidak nyangkut misalkan kita masuk gigi pasti tidak akan bisa digerakkan kanan kiri jadi kita harus dalam posisi netral sebelum kita menghidupkan mobil yang kedua kita harus posisikan ke P kita posisikan di parkir ya biar lebih aman kalau ini sudah netral dan sudah parkir kita bisa langsung menghidupkan mobil cara menghidupkannya tinggal kita gerakan ke kanan mobil sudah nyala ya nah pada saat kita akan jalan kita harus injak pedal kopling ya pedal kopling kita injak kaki kanan kita bisa bersiap-siap di rem ya kemudian nah kita bisa langsung masukkan ke gigi 1 ya teman-teman ya ini gigi 1 kalau gigi 1 itu kita geser ke kiri mentok kemudian kita majukan nah ini gigi 1 kemudian apabila kita ingin pindah ke gigi 2 ini tinggal kita mundurkan ke belakang kita mentokkan kita mundur lagi ke bawah itu gigi 2 dan seterusnya ya dan seterusnya ya gigi 3 kita balikkan lagi ke tengah ya kemudian kita langsung majukan ini posisi di tengah ya majukan ke sini ini gigi 3 kemudian kalau gigi 4 ini mundur ini netral kemudian kita langsung ke bawah lagi ini gigi 4 kalau gigi 5 kita netalkan dulu ya kemudian kita geser ke kanan mentokkan kemudian kita majukan ini gigi 5 kalau mundur ini kita mentokkan ke kanan kemudian kita mundur ke belakang maka ini adalah gigi mundur seperti itu itu untuk pengenalan personaleng ya jadi masuk giginya seperti itu nah pada saat kita ingin jalan kita kan injek kopling nih injek kopling injek kopling kemudian kita masukkan gigi 1 jangan lupa kita turunkan rem parkir kaki kanan kita standway di rem takutnya jalannya ini turunan atau tanjakan kemudian kita kalau ingin jalan tangan kita yang kanan memegang setir ya kaki kita yang sebelah kiri yang memegang kopling kita lepas perlahan dan kaki yang di tengah yang kanan injek rem kita juga lepas ini kita lepas pelan-pelan lepas pelan-pelan maka otomatis akan jalan ya tidak perlu kita gas mobil akan jalan dengan sendirinya kalau kita menginjak eh kalau kita melepas kopling pelan-pelan contohnya seperti ini ini akan kita lepas pelan-pelan jalan ya jalan jalan tanpa injek pedal gas maka akan jalan intinya kopling ini fungsinya untuk memutus dan menghubungkan antara mesin dan roda ya putaran mesin dan roda untuk menghubungkan dan memutus jadi apabila kita ingin berhenti kita harus menginjak kopling ya agar mobil tidak mati begitu pun juga pada saat kita ingin pindah gigi kita harus injak kopling gitu karena kalau kita tidak menginjak kopling maka tidak akan bisa dipindah gigi ya kemudian kita coba mundur dulu ya mundur juga sama kita lepas lepas kopling perlahan maka akan mundur mobil apabila kita ingin kecepatan lebih tinggi lagi tinggal kita tambah dengan menginjak pedal gas kecepatan teman-teman ketahui untuk gigi 1 itu maksimal kecepatan kurang lebih di 20 km per jam nanti 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 RPM akan naik kalau udah naik artinya udah waktunya pindah gigi ya kita langsung pindah ke gigi 2 kemudian kemudian kita bisa melaju lebih kencang lagi hingga kecepatan 40 bisa ke 40 pokoknya patokannya ini RPM kalau RPM nya udah tinggi di atas 3000 4000 kita harus sudah waktunya pindah gigi ya biar kecepatan mobilnya bisa lebih kencang lagi tentunya untuk jam terbang sangat penting ya agar kita bisa menguasai medan bisa mendapatkan feeling yang baik kanan-kiri belakang seperti itu ya mungkin itu aja sedikit sharing dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila ada pertanyaan bisa tanya di komentar ya sekian terima kasih